Pemirsa pasangan ibu dan anak mengalami luka parah setelah disiram air keras di pengalongan Jawa Tengah. Pelaku penyiraman air keras sudah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran polisi. Hoyimah 40 tahun dan putrinya Ika Pujirahayu 23 tahun dirawat intensif di ruang instalasi Gawa Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Keraton, Pekalongan, Jawa Tengah. Kedua korban mengalami luka bakar pada wajah dan sebagian tubuh mereka. Musibah berawal saat kedua korban duduk di teras rumah mereka di desa Silirejo, Kecamatan Tirto. Tiba-tiba suami Ika Pujirahayu juga menantu Hoyimah menyiramkan cairan ke tubuh mereka. Dalam waktu seketika cairan kimia membuat kedua korban berteriak kesakitan, sementara pakaian mereka juga rusak. Usai melancarkan aksi kejahatan, pelaku langsung kabur. Ya saya lagi duduk, dia lari dari sampai ke rumah, akunya gak tahu. Duduk sama anak ya? Tiba-tiba nyiram gitu aja. Mau lari, mau lari udah gak bisa, orang yang udah cepat. Itu suami anak ibu. Mencari saksi-saksi dan mencari pelaku. Pelaku gak terbentuk di belakang ini? Insya Allah sudah, mohon duanya bisa cepat ketemu. Rumah tangga korban Ika Pujirahayu dan suaminya diketahui pihak keluarga sudah tidak harmonis. Diduga kuat pelaku sengaja menyiramkan air keras lantaran sakit hati setelah sang istri Ika Pujirahayu meminta bercerai. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews, melaporkan.